Mark Marquez sempat bikin geger media sosial setelah pamer pacar baru di tengah jeda balapan. Menuju balapan di MotoGP Italia 2023 Italia, Mark Marquez mengaku senang sekali, meskipun sempat membuat ramai media sosial. Ditanya soal kabar tunangan, Mark Marquez menegaskan bahwa itu tidak benar adanya. Hanya saja dia mengaku saat ini tengah dalam situasi yang baik, sehingga dia sangat senang jelang balapan di sirkuit Mugello, Italia. Dengan senyum dan gelagat senyumnya, pembalap berjuluk The Baby Alien itu justru bertanya ada apa. Akan tetapi setelah itu, kakak dari Alec Marquez itu menerangkan bahwa saat ini dia senang baik secara kehidupan pribadi maupun profesional sebagai pembalap. Marquez mulai mengungka momen bersama kekasih barunya di tengah jeda setelah balapan di sirkuit lemah Perancis. Di mana kala itu melalui media sosial Instagram pribadinya, Marquez mengungka potret kemesraan dengan pacarnya. Dari situ mulai banyak penggemar rider yang identik dengan nomor hashtag 93 itu soal siapa wanita itu. Walhasil terkuat bahwa wanita itu adalah Gemma Pinto, kekasih baru Marquez. Gemma Pinto merupakan darah cantik asal Spanyol yang saat ini berprofesi sebagai brand NPR Manager di sebuah perusahaan kosmetik bernama Krim, sebagaimana dikutip dari Aldous Marquez. Merujuk pada profil LinkedIn milik Gemma Pinto. Dia lulus dari Universitas Ramon Lul Barcelona, jurusan periklanan pada tahun 2019. Sejak lulus dari kuliah, dia cukup aktif di sosial media khususnya Instagram. Gemma memiliki lebih dari 56.600 pengikut di Instagram. Perempuan berusia 26 tahun itu juga dikenal sebagai influencer di Instagramnya sejak tahun 2016 lalu. Baru pada tahun 2022 lalu dimulai bekerja sebagai brand NPR Manager di Krim. Gemma Pinto tampak tak asing dengan dunia MotoGP. Sebab jika melihat dari aktivitasnya di sosial media khususnya Instagram, dia cukup dekat dengan kekasih para rider MotoGP. Satu di antaranya adalah istri dari Alec Espargaro dan kekasih dari Paul Espargaro. Hal itu dibuktikan bahwa ketiganya saling mengikuti di Instagram pribadi masing-masing. Selamat menikmati.